Jadi awal pertama kenalnya itu dikenalnya sama temennya gitu Dan kebetulan kita kenalnya di depan rumahnya aja Ya sengaja itu juga Terus mau ngadarin temennya dia ke rumahnya kan Terus ketemu Habis itu Terus ternyata kita di belakang saling kepo gitu kan Kan yaudah kepo kamu kamu juga kan Terus akhirnya gimana bisa los? Akhirnya los nih karena berita-berita tidak benar katanya Ya adalah Terus akhirnya kita los kontek lama Tahun-tahun ya Terus gak lama 2016 Terus akhirnya Beberapa waktu Kemudian gitu kan Tahun-tahun kemudian kita ketemu selesai aja Ketemu lagi Terus tiba-tiba Tiba-tiba Eh Ya Udah itu awal mulanya Terus akhirnya Udah kita mulai kotek-kotekan lagi Setelah kotek-kotekan lagi ternyata Wah nyambung gitu kan Nyambung banget Terus udah kita jalani Jalanin-jalanin-jalanin Sampai akhirnya Renner bilang sama Hadis Enggak pacaran sih gitu kan Kita gak ada pacaran ya? Kita gak ada pacaran Jadi langsung aja gitu Renner bilang Saya nyari pengambing ini Udah gak pacaran lah intinya gitu Udah gak pacaran lah intinya gitu Pengennya serius Karena kalo pacaran kan bisa putus gitu kan Dan yaudah Tersakhir Hadisnya udah masuk Yaudah kalo emang gak mau serius Kita ketemu mau wapak Gitu Gitu dong ya kan Oke Langsung gas Tapi Kak Adis Apa sih yang membuat Kak Adis yakin nih Mau berikas sama Karina? Ya awalnya sih emang Apa ya Keseriusan nya dia tuh emang bener-bener ya Gue ngebukin Ngebukin banget Jadi kayak Aku tuh Oke oke Gimana nih Apa namanya Gimana nih? Gitu Beneran Gue tadinya juga Gak yang gimana banget Gak berharap banget Cuma aku lihat aja dulu Prosesnya gimana Ternyata dia bener-bener ngebukin Sopan sama orang tua aku Rayak sama adi-adi aku Keluarga aku Terus dia juga orang yang mandiri Ternyata dia Bukin Kami bertanggung jawab banget lah Itu yang gue tak kuyakin banget Sayang sama keluarganya juga Itu yang Kaku Pak Reiner gimana? Misalnya Pakai tuflin sama adis Dia orang yang luar biasa sih Sederhana tidak apa ya misalnya nggak mau apa-apa gitu yaudah kalau emang nggak punya ibadah sop jalanin itu dan Reynold sempet beberapa kali kan bilang ya terus kamu ngomongnya gimana ini gini-gini gitu ya tetep ya terserah kamu ini bener-bener yang tidak memberatkan banget jangan lupa subscribe ya